Intro Sampai lihat aja Diket selalu kemarin disini Ini kita sih liatnya Pasti punya rasa terlalu Kalau boleh tau Masih dike sana Kemana ada yang banget Disamu saya ada Kak Tesa Kak Tesa ini adalah salah satu sahabat Dari apa itu menikari Boleh diceritain sedikit gak Kak Kedekatannya gimana waktu itu Kita sesama-sama remaja Sama-sama remaja Kalau sama punya cerita Sama-sama Certilnya Apa yang diharapin sama Ika Apa yang diharapin sama Ika Cerita ke dia yang kita kecikikan bareng Pergi-pergi bareng Pada remaja pada umumnya Pada jaman lalu pada selfie Kalo ada ini Kita tuh bener-bener pil ke temen Jadi bener-bener sahabat ya Oke jadi kebetulan nih Hari ini Aku mengundang Kak Tesa kesini tuh Ingin memperlihatkan Ini adalah Trailer dari Mika Adela Series Nah Kak Tesa menjadi orang yang Orang pertama yang melihat Ya kan Trailer ini Aku ingin Kak Tesa lihat Setelah lihat Kak Tesa kasih tanggapan Wah Lihat trailernya Mika Adela Series Ini pasti keren banget Amin Tapi aku bayarin Happy-happy-nya Aku coba dulu nih Mas Dini Oke kita coba lihat ya Kita tahu ya Berarti bagaimana ya Tidak lihat jasa lupa Enggak Wuuu Udah gak sabar Aku langsung play ya Ya Ini perdana Ini perdana Ini perdana Perdana Wow Silahkan Untuk aku gak berbacak loh Hehehe Nah Tengah sih Tengah di atas Tengah 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 Ga Tengah Tengah Masuk lu Habis konser Haaaaa Terus kalau kita Kau nggak ada arti sih Gatä Iya mati Mulai tampak doang Kalo kita うp terus pake hati Itu gak Agar dia Apa A gimana Kita ngerasa capek Tidak berarti, saya punya hati, ya? Peh, ingin, kamu pakai hati, ya? Bukan itu, itu maksudnya. Aku nanya, aku nggak akan luar ya? Apaan tadi? Jauhkan aja ya? Tadi, jika kau sabar, dia... ...au ngeket, aku bisa diterusnya. Mudah tuh, kan? Ya, siap kontrak. Nggak usah, kamu pergi-perlihat tuh. Kamu back-back aja. Kalau mencapai, bilang... Semoga aja, jika bisa berbagi kebaikan terus, ya? Ya, itu juga namanya, ya? Pasti memiliki rasa capek. Kalau mengetahui, pasti ada siapa? Atau tangan, ya? Kayaknya, memangnya cepat-cepat ketemu-temu. Tidak korek. 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 Tidak korek Tidak korek. Tidak korek. Iya, itu ada lagunya ini yang bahwa asli. Lagunya itu... Itu khas banget sama Nikee. Itu seperti... Apa ya? Seperti ke panggil dengan, dengan... Dengan lagunya Nikee, kalau dengar dengar lagu tadi. kalau yang masih awal itu aku masih yang itu masih sedang menyanyi dia waktu SMA gitu ya tapi setelah keluar lagunya itu dengan keberhasilannya itu, dengan kepopulerannya itu itu yang membuatnya cepat pergi aku rasanya jadi itu aku yang gak bisa dengar kalau dengar lagu kayak gitu tuh tapi mungkin juga nanti kalau nanti ini filmnya Nayang nanti juga penggemar-pengarneka gak tahan dengar lagunya itu terlihatannya itu ngebayang kita tuh dia lagi di depan lagi kayak lagi nyanyi kan memang dia kalau mau tidur kan suka nyanyi jadi termiyang itu suaranya itu khasnya itu termiyang lengkingan itu itu yang bikin nanti aku rasa juga ini film pasti jatuhnya nih pelangnya sedih gitu loh padahal sebenernya kan ceria ya ya lebih lama kita ikut bergembira tapi kalau udah dengar suara aslinya itu jadi sedih apalagi gak aku lihat pemeranannya ini kan agak mirip gitu dengan Nike hidungnya gitu ya pintar sih kalian nyanyinya ya keramuknya gitu terus cara cueknya, cara ininya yang merantangin ini agak sedikit terwakili gitu dengan tangannya kita sama Nike gitu jadi itu yang maksudnya aku rasanya ini pelang ini bakalan ditunggu dan bakalan keren banget ini kan ditunggu-tunggu udah kayaknya udah agak lama ini bakalan neddah kalo ini karena begitu banyaknya penggemar Nike yang tau Nike sama penggemar Nike yang gak tau Nike ini akan menunggu di pelang ini kapan gua gitu karena aku ngeliat itu aku ngeliat itu waw gua langsung mulai gitu gua bisa di mana sederan kan terus waktu dia lagi show tadi apalagi waktu dia show itu kan memang suasa rasional Nike itu tuh memang gitu heboh gitu ya jadi dapet kalian bikinnya disini gitu padahal kalian kan anak-anak muda yang ya tapi kalau kulis ini roh-rohnya Nike itu dapet disini kalian itu membuat anusnya itu sedemikian sedemikian kita seperti memasuki jamannya Nike waktu masih SMA memasuki jamannya Nike lagi sekolah memasuki Nike lagi panggung terus waktu Nike diomongin sama temen-temennya kayaknya dia jual tampangan di situ kita jadi kayak tanggung gitu jadi kayak ada terwakili disitu kayak ada kayak ada kita ada masuk di film itu kayaknya kita berperang disitu itu jadi karena aku jualnya kecil ya gimana kalau misalnya misalnya layar lebar terus kita yang ada di dalam itu wah aku rasa ini pelong kesuatu banget yang lain ini belum pernah ada kejadian di seri Nike kan ini pelong aku jualnya pasti meledak masih meledak dan membuat kita nangis disitu ceria disitu merinding disitu kangen disitu semua siap-siap aja banyak pingsan keren banget ini gak ini gak sutradaranya kebetulan saya ini loh utradara muda itu keren lah tapi kata lu gak masuk ke dalam yang itu waktu itu ya enggak gak tau tapi dia bisa dapat mewakili loh dapat mewakili dia bisa dapat terus kamu dapat mimpi jadi bagaimana bisa begitu keren gitu menyutradarain menyutradarain sinetron pelong ini aku gak tau ya tapi karena kan banyak banget yang gagal kan sebelumnya sebelumnya kan banyak yang gagal buat Nike yang gila ya aku mikir cuma mungkin jodohnya science ini jodohnya biografi Nike emang dipercayakan kaku aja nah itu kepilakan belum pernah ada film The Science Waker ini dari dulu udah 25 tahun lebih ada alat-alat banyak yang dikit tapi bakal nah aku bilang kamu kan kau muda nih yang belum masuk di jamannya di eranya gitu loh tapi bisa gitu mau menderek ini film dan sutradaring ini film segini bagus sama lu lu aku siapa namanya saya Haris Nizab wah harus Nizab loh hilang keren banget jadi wajib nonton ya? wajib menurut aku bukan wajib lagi kalian gak harus nonton kalau kalian mau hilang ketanganan kalian sama Nike kalian harus nonton kalau aku nonton 2 kali bahasa aku bisa disusul ini gak harus nonton nih ini bagus nih hah? ini bagus nih nah gitu hahaha nanti kita puter lagi nanti ini setelah masa ini ya jadi kalau pingsan gak pesan gak kulihat iya iya soalnya betul-betul tadi masih kalau sekolah cuma sekecil ini aku lihat tadi aku bisa masuk ke dalam itu kayak aku ada disitu kayak mewakili terus waktu meneng di lede teman-teman ini kayaknya gue tersakitin banget disitu gitu jadi kamu pintar banget bisa mewakili perasaan-perasaan penitersnya Nike atau temen-temen Nike yang melihat cerita ini gitu jadi cerita ini seperti bercerita seperti hidup seperti kita masuk di dalamnya gitu keren loh sutradara muda ini aku sebelumnya gak kenal kamu ya say jadi kita juga gak ada kalau kamu puji saya enggak saya ini ngelihat ngelihat disini dan saya ngomong apa adanya kamu bagus keren cocok aku pengen lagi liat kamu mau liat oke kak Tessa mau nonton lagi terima kasih luar sebuah jarak stro TV thank you harus nonton kak Tessa harus nonton keren banget sutradara muda ini mewakili bener-bener keren pemainnya juga aku liat keren mereka cara memilihnya ya mungkin sekian tahun sekian lama mereka memilih ini ini cocok sih aku liat terwakili ya aku liat ini keren banget ini baru sedikit aja aku nonton aku udah pengen penasaran gimana nanti kalau sudah tayang bener-bener nih wow ngantri paling depan nih ngantri paling depan nih hebat nih sutradara muda ini loh wah salut loh aku padahal ini menonton kedua kali ya ini ya Shay tuh yang dipakutnya selesai 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 nah ini keren banget nih kesini nah mas 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 maka kamu habis konser wah kenapa kejar diri di sekolah suka bikin berger enggak iya mah ih kalau kita nanti sesuatu terus pakai hati itu gak akan pernah kalau kita merasa capek berarti kalau meneh capek meneh nggak pakai hati ya bukan itu maksudnya aku nonton apaan tadi doain aja ya tadi jika kau sabari yang mudah kan yang siap kontrak enggak usah hidup kamu baik-baik aja kamu yang capek bilang meneh 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 kalau meneh meneh torej meneh 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 ième meneh meneh itu tuh, yang marah, kalau bisa banget masuk disitu tuh, terus kumpul sama keluarganya, bisa dapet banget keren sih buat aku ini buat semua teman-teman, ini adalah, buat semua sahabat dan fans, ini adalah, untuk bisa merasakan sensasi yang sama seperti diri anak-anak yang kita kesan thank you semuanya rugi banget kalau kalian gak nonton, sumpah, rugi banget karena memang bener-bener ini berserita banget, berserita banget, hilang ke kangen-kangen kita aku kalau mungkin nonton lebih dari satu jam, mungkin aku udah gak bisa lagi di nama-nama payungnya kalau sebentar aja begini, gimana aku lebih karena sutradaranya pikir banget, maksudnya di saat kita rasa kangen sama Nika di saat Nika tumpul sama keluar, dia keluar tuh lagunya lagunya yang khas banget tuh keluar disitu, itu keren banget jadi editan-editannya tuh halus, aku punya jadi kayak bercerita, kayak mewakil terbawa perasaan kita, gitu loh terbawa ke kangenan-kekangenan kita akan seorang Nika Dila, akan legend itu jadi aku pikir, aku nonton cuma gak sampai 5 menit ini kan tapi, 2 menit kamu udah bawa aku nangis gimana kalau aku nonton semuanya juga ampun aduh, bener-bener ini banyak tumput ah keren keren banget, thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih, terima kasih.